Assalamualaikum semua sahabatku kita berjumpa lagi di vlog saya Nayewati Family Channel dan vlog saya ini tentang kehidupan saya sekeluarga yang tinggal di kampung dan di rumah kayu sederhana dan kegiatan saya sebagai suri rumah tangga itu antara yang terbanyak di video saya ya sahabatku semua dan saya doakan semoga sahabatku hari ini sehat walau dimanapun sahaja sahabatku berada oke sahabatku semua seperti yang sahabatku lihat di video saya dan ceritanya hari ini suami saya itu tadi pagi pergi cari kulat nama kulatnya di tempat saya saya percaya mungkin ada di antara sahabatku yang sudah mengenali tentang kulatnya nah kalau yang belum tahu saya perkenalkannya sahabatku semua nama kulatnya kulat tandan kenapa dipanggil dia kulat tandan sebab dia banyak tumbuh di tandan sahabatku semua itu pasal nama kulatnya kulat tandan jadi disini tuh saya nak asingkan yang kulat kembang yang terlampau kembang sudah dengan yang yang masih belum berkembangnya sahabatku semua seperti yang sahabatku lihat lah untuk di bisin biru terang tuh itu untuk kulat yang sudah terlampau kembang untuk yang di bisin biru tidak terlampau terang lah biru dia tuh nah itu untuk kulat yang masih belum berkembang ya sahabatku semua saya tuh sahabatku semua sambil saya kerjakan ini kulat saya juga masak nasi jadi ceritanya tuh saya turun naik saya duduk berdiri lah tengok saya punya nasi tuh lepas tuh saya tuh duduk lagi sambung kerja saya bersihkan kulat-kulat tuh ya sahabatku semua saya pun udah selesai bersih kulatnya selesai saya bersihkan kulatnya nih saya nak basuh ya sahabatku semua kalau kulat nih sahabatku jenis kulat macam nih kalau kita cuci dia menakung air beritahu ya sahabatku semua jadi cara untuk masak kulat nih tidak perlu lagi letak air sebab dia akan berkuas sendiri ya sahabatku semua oke sahabatku semua saya lanjut lagi ya sahabatku nah disini tuh sebelum saya menggoreng saya punya kulat tuh saya nak masaklah sedikit kulat yang kecup tuh saya nak masak campur dengan mie halus ya sahabatku semua dia sejenis macam mie mama sahabatku tau kak kalau yang sahabatku suka makan mie mama pasti nanti saya tunjukkan lah ya sahabatku semua kalau saya cakap pun mie itu mie ini mesti sahabatku tidak kenal juga mie yang saya sebut tuh nanti saya tunjukkan mie yang saya guna untuk masak kulat-kulat yang belum kembang nih ya sahabatku semua disini saya rebus dahulu kulat-kulatnya untuk buanglah bau-bau dia dan hitam-hitam tuh ya sahabatku semua saya rebus dalam masa semenit atau dua minit ya sahabatku dan untuk pengetahuan sahabatku semua suami saya ambil kulat nih di belakang rumah saya tuh kan saya selalu bagitahu di belakang rumah saya tuh ada istit dari situlah dia ambil ya sahabatku semua sebab istit di dalam tuh kadang-kadang tandan tuh dirang dapat daripada kilang yang besar jadi dirang membawa pulang ke tabur lah di kawasan istit tuh ya sahabatku semua nah itu pasal kulat di kulat nih udah saya dapat di belakang rumah saya bukan saya yang selalu cari ya sahabatku semua kadang-kadang kalau bukan suami saya anak saya lah yang pergi cari bukan jauh ya sahabatku semua oke sahabatku semua kulatnya pun nah saya masukkan lah ke dalam mangkuk tuh sebab kuali dia nanti ini saya enak guna sebab saya akan buat rebusan kedua kali untuk masak mie mamat tuh ya sahabatku semua nanti saya tunjukkan lah mie yang saya guna tuh selalunya sahabatku semua saya akan guna migi kari untuk masak bersama dengan kulat tadi tuh lihat ya sahabatku semua macam begini mie dia saya sambung lagi ya sahabatku semua selalunya saya akan guna migi kari sebab bagi saya migi kari paling enak kalau dimakan bersama dengan kulat tandan nih nah disini yang kulat saya tadi rebus tuh saya masukkan lah bersama dengan mie mamat saya nih ya sahabatku semua jadi untuk mie itu sahabatku semua saya akan masak 3 hingga ke 5 minit ya sahabatku semua saya tuh kalau makan mie macamnya saya enak lembut memang yang lembut lah ya sahabatku semua sebab kadang-kadang mie ini kalau biarpun dia sejenis yang cepat mudah kalau kena air panas lembut tapi kadang-kadang sahabatku semua ada jenis juga macam mie halus nih dia kena lama direbus ya sahabatku semua oke saya udah selesai masak ya sahabatku semua oke sahabatku semua mie mama saya pun sudah selesai masak jadi jumlah berserapan dengan saya untuk pagi ini sahabatku semua serapan apa ya sahabatku semua kalau sahabatku lihat video saya jangan lupa tinggalkan komen hari ini sahabatku serapan apa oke sahabatku semua memang terbaik lah kalau saya makan mie campur dengan kulat yang belum kembang lagi ya sahabatku semua oke oke selesai selesai selapan tuh saya lanjut lagi kulat yang kembang lampau kembang tuh saya tadi letak garam majinum itu dan juga kunyit rupanya saya tidak terikot ya sahabatku semua jadi saya tunjukkan lah bahan-bahannya semula tetapi untuk yang di tendan saya itu saya gaul lah sebab sudah saya letak semua bahan-bahan untuk digorengnya nanti saya harap sahabat-sahabatku yang melihat video ini jangan kecam ya sebab saya menggunakan tangan saya tanpa saya guna pembalut tangan maksud saya itu sarung tangan yang plastik tuh ya sahabatku semua oke saya lanjut lagi untuk di videonya disini tuh saya panaskan kuali kemudian saya masuk lah minyak minyak saya tuh disini sahabatku semua setelah kehabisan minyak jadi kekurangan minyak jadi kulat saya tuh saya tidak habis gorengkan semua ya sahabatku semua saya hanya masak yang mana saya dapat sebab anak saya pun gak pergi ke sekolah yang saya tunjuk tadi itu yang bawang, lada, jenuh semua tuh ya untuk saya tumis semula sebab kulat saya ini nanti saya akan masak semula saya akan masak sambal ya sahabatku semua anak-anak saya tuh sahabatku semua mereka suka sangat dengan masakan yang pedas ya sahabatku semua sebab mereka tuh terikut ikutlah cara suami saya makan makanan yang pedas kalau pedas tuh mereka kurang berselera ya sahabatku semua jadi memang kalau boleh sahabatku semua saya kena tanam banyak lada ya sahabatku semua oke disini tuh saya lanjut lagi menggoreng saya punya kulat tuh saya akan goreng sampai mana saya dapat sebab minyak saya pun semakin lama semakin berkurang sebab kulatnya pun menyerap minyak juga ya sahabatku semua jadi itu pasal kalau saya menggoreng kulat ini saya akan garingkan dia sedikit saya minta maaf ya sahabatku semua kadang-kadang mulut saya ini pandai tersasul dengan kata-kata saya tuh jadi saya sambung lagi cerita lah sambil saya menggoreng kulat saya tadi tuh saya juga tumbuk bahan-bahan tumis lah supaya cepat kerja saya sahabatku semua sebab jam waktu saya masaknya pun mengampiri sudah anak saya mau pergi ke sekolah jadi saya kena cepat lah tumbuk bahan tumis dia goreng ke kulatan dantu tadi oke sahabatku semua sekali lagi saya jelaskan antara bahan tumis saya guna nih lada, bawang putih, bawang merah ikut sekatan sahabat lah macam mana banyak gorengan sahabatku semua saya juga tadi letak sedikit merica dan juga yang sahabatku lihat sekarang nih belacanya sahabatku semua kalau sahabat daripada Indonesia panggil belacanya itu terasi kalau di Malaysia kan memang kita sudah tahu nama terasi itu adalah belacanya sahabatku semua oke sahabatku semua saya udah selesai tumbuk bahan-bahan untuk menumis nanti jadi disini saya lanjut lagi lah menggoreng ya sahabatku semua ada berapa kali lah saya menggoreng lagi ini yang ketiga kali nanti saya akan menggoreng lagi untuk yang keempat kali itulah sudah saya menggoreng yang sahabatku nampak di samping sana tuh itu tidak habis ya saya goreng sahabatku semua nah jadi ini tinggal ini lagi saya goreng lepas itu saya akan tumislah bahan-bahan yang saya sudah tumbuk tuh saya percepatkan saja ya sahabatku semua disini tuh saya udah habis selesai menggoreng kulat tuh saya tumislah bahan tumis saya tuh sebab saya pun betul-betul sudah kesuntukan masa saya disini tuh sahabatku semua saya masukkan air lah untuk mengasih kuah saya punya bahan tumis tuh dua kali lah saya letak air nanti di bahan tumis saya tuh ya sahabatku semua lepas tuh saya biarkan lah sedikit saya punya bahan tumis tuh memekat baru saya masukkan saya punya kulat tadi tuh untuk menyedap rasa dia macam biasa lah ya sahabatku semua selalu tuh saya guna sesedap rasa cuma sesedap rasa saya tuh saya ada kehabisan jadi macam biasa lah saya guna gula, garam dan juga sedikit ajinomotu ya sahabatku semua oke sahabatku semua tadi tuh saya sudah selesai masak kemudian saya lanjut lagi pekerjaan saya sapu-sapu di ruang tamu tuh sebenarnya sahabatku semua anak saya yang perempuan tuh sudah sapu cuma maklum lah ya sahabatku semua kalau mata mak-mak nih tengok masih ada lagi yang melekat di kaki pasti dia akan sapu semula ya itulah juga saya punya sikap kalau saya rasa berjalan di ruang tamu tuh saya tenjak pasir sikit mesti saya akan sapu semula ya sahabatku semua jadi saya akan bawa sampah-sampah ini keluar rumah saya ya sahabatku semua jadi untuk videonya saya akan tutup selepas saya menyapu di luar tuh bagi yang belum subscribe tuh lihat videonya sampai habis tinggalkan like dan komen ya sahabatku semua untuk sahabatku yang sudah subscribe channel saya tuh dan telah tinggalkan komen dan kata-kata yang semangat saya ucapkan terima kasih ya sahabatku semua nanti saya akan mengunjungilah juga sahabatku itu ya sahabat subscriber lama saya oke sahabatku semua jadi videonya saya tutup sampai disini sahaja bye assalamualaikum kita jumpa lagi di video yang lain sampai jumpa lagi di video selanjutnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya